Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat Karena seperti biasa, beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Besama saya Trias Haprimita, inilah Headline News Harian Poskota, edisi Selasa 20 April 2021 Intro Diawali dengan berita pertama Mabes Polri bekerja sama dengan Interpol untuk memburu Joseph Paul Zeng, pelaku yang diduga menistakan agama Islam Pria yang dikenal sebagai YouTuber itu mengaku sebagai nabi yang ke-26 dan bahkan menghina Rasulullah SAW dalam YouTube miliknya Usut punya usut, ternyata pelaku penistaan agama Joseph Paul Zeng tidak berada di Indonesia Sehingga Mabes Polri bergegas dengan menggandeng Interpol untuk mencari keberedaannya Karena telah dianggap meresahkan masyarakat Intro Selanjutnya kami masih punya informasi kriminal Sosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang baru saja dilahirkan Ditemukan warga terbungkus kantung plastik di jalan Taruman Negara, Cirende, Tangrang Selatan Berdasarkan informasi dari Fatmawati, salah satu warga yang menemukan bayi tersebut Tak berfikir panjang untuk langsung mengasuhnya Penemuan bayi bermula dari kecurigaan seorang penjaga depot isi ulang air minum Yang mendengar suara tangis bayi yang tak kunjung berhenti di dekat lokasi sampah Bayi tersebut dalam kondisi terbungkus kantung plastik Menurut Fatmawati, setelah ia merawat bayi tersebut Banyak sekali ibu-ibu lain yang meneleponnya Untuk melihat dan meminta untuk merawat sang bayi malang tersebut Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Pemprov DKI secara resmi melakukan uji coba tahap 1 penggunaan flyover cakung Jakarta Timur Uji coba tersebut dilakukan selama 3 hari ke depan Untuk melihat arus lalu lintas kendaraan dibanding sebelum adanya flyover cakung tersebut Namun, meski sudah diuji coba, sistem jalur dengan satu arah belum diberlakukan Karena masih terkendala rambu lalu lintas yang belum terpasang sepenuhnya Terlebih, belum diberlakukannya satu arah bertujuan untuk menjaga keamanan pengguna jalan dan para warga yang melintas Demikianlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Selasa 20 April 2021 Saya Triasa berminta mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton